Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali bersama saya Udin dekorasi disini kali ini saya mau menyampaikan video saat kita membuat membuat gapura berbentuk setengah lingkaran jadi kita pasang di lokasi kita tempel di lokasi supaya saat packing bahwa di dalam mobil itu tidak memakan banyak ruang disini ada kak moko dan kak rendy yang sedang pasang memasang kak moko pertama di lem dulu supaya semuanya terlem nanti ditempelnya setelah kering karena setara form itu makin kering itu makin bagus nempelnya seperti lem ibon lah jadi seperti itu dipasang ditempel bagian-bagian ditambal menggunakan lem kertas baru dicat lagi tampalannya supaya tidak terlihat nah seperti ini jadi temanya ini rencananya Cinderella kereta Cinderella berbentuk setengah lingkaran dan ada rodanya di kiri dan kanan jadi sebagai pintu masuk ke dalam acara ulang tahun seperti itu teman-teman jadi setelah dipasang semuanya tempel kelengkapannya seperti mahkota ban tulisan welcome dan lain sebagainya ini kita kerjakan disini hanya satu setengah jam ya kurang lebih dan di bengkel kita hanya buat pola-polanya saja lalu dicat dan ditrap di lokasi seperti itu teman-teman mudah-mudahan memberikan informasi bagi teman-teman hasilnya seperti ini ada glitternya jadi saat kita cat emas lagi basah kita taburi glitter supaya hasilnya terlihat mengkilap saat kita melewati lorong di bawah gapura tersebut seperti itu teman-teman mudah-mudahan memberikan inspirasi kalau ada kritik dan saran tanyakan saja di kolom komentar di sudut bagian dalam Kak Wisnu sendirian memasang mini backdrop untuk bowlingnya untuk kids activity jadi recara nyanti anak-anak main bowling dan papan bowlingnya serta anak-anak bowlingnya ini kita yang buat menggunakan karakter stereofo oke sampai jumpa di episode yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati